Intro Ini kita bicara tentang bagiannya hutan Mungkin di SMP atau SD masih ingatkah kalian tentang fungsi hutan? Fungsi hutan Terjadi dengan wilayah-wilayah yang dibangun kalau kota Bandung itu di wilayah utara Penyedia oksiden Sampai jumpa Sampai jumpa Semua saya mau digersang, maulah ngebantu biar kayak gitu, biar nggak gersang. Ayo aja, ayo. Ayo, kita ngomong ke siapa dulu? Kita ke sekolah dulu aja, terus kita ngomong, minta izin dulu aja, baru itu. Kita ngomong ke desa kita, bisa, bisa. Kita, kita kemarin Bapak lu jawabin tentang penyesuaian. Di rumah saya, kan di Badalaran. Bikin tambang kapul, nah di sana tuh tempatnya tuh gersang, panas, gitu, nggak ada pohon lagi. Nah, rencananya tuh, saya sama teman-teman mau melakukan penginjauhan di sana. Ya, Pak, sekalian kita juga mau tersaran dari Bapak. Hmm, menurut Bapak itu beda yang baik. Bahkan bagus sekali. Berdasarkan pengalaman Bapak, kita butuh persiapannya yang harus menang. Sekitar dua atau tiga mingguan. Yang harus dipersiapkan itu banyak hal. Pertama dalam hal kesiapan kita, kemudian perizinan, kemudian kita harus punya sedikit modal juga. Kalau ada waktu saya, pasti banggu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, layak dulu. Oke, ada apa kalian datang di sini? Ini dia, Pak. Nah, rumah saya tuh dipada larang, dekat tambang kabur. Di sana tuh rumahnya desam. Terus panas. Dan itu ada pohon rencananya. Saya sama teman-teman mau melakukan penghijauan di sana. Ya, Pak. Kita minta usul. Menurut Bapak gimana? Waktu dulu saya sama teman-teman pernah pergi ke rumahnya Asep. Di daerah rumahnya Asep tuh benar-benar panas. Terus pohonnya-pohonnya juga sangat jarang dilihat, Pak. Bahkan bisa dibilang nggak ada gitu, Pak. Jadi, saya sama teman-teman pengen melakukan penghijauan di rumahnya Asep. Wah, ini sungguh luar biasa adalah karsa dari kalian. Tetapi, baiknya, kalian itu berbicara dulu dengan aparat setempat, mendapatkan izin dari Bapak RT, RW, dan juga lurah. Syukur-syukur bisa sampai ketiga kecamatan. Ya, adik-adik, selamat datang di kantor desa ini. Ada apa yang mungkin ada perlu dibantu oleh saya? Jadi, gini, Pak. Kita dari SMA Mekang 1. Rencananya mau melakukan penghijauan di daerah tambang. Ya, saya mengerti program ada yang barusan dikatakan bahwa di desa kami di sini akan dilaksanakan penghijauan, gitu, Dek. Tapi sayang sekali, Dek, dimaklumi bahwa di daerah kita ini, ini adalah merupakan suatu mata pencaharian masyarakat lingkungan setempat. Jadi, kalau mungkin ada penghijauan, berarti akan menghapuskan pertambangan batu kapur ini. Ini sangat gerak sekali untuk dilakukan seperti itu. Jadi, maaf saja kalau mungkin untuk sementara ini, kami selalu kepala desa, belum bisa menghapuskan atau mengizinkan daerah Mekarasari ini menjadi tempat penghijauan. Jadi, nggak bisa ya, Pak? Ya, begitulah. Ya, silakan. Keluarga hai 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 oh kopi kan dia keren bawa ke sini Oh ini anak-anak sekolah itu dari Mekar 1 anak-anak itu punya tujuan di kampung desa kita ini ingin dijadikan lahan pertanian dan kunci Jawa ya bukan masalah bagus akan kita tahu bahwa di kampung kita ini banyak para eh namanya apa namanya untuk mencari batu kabur atau pertambangan batu kabur mereka kan kehilangan lahan nanti kalau untuk di jadikan penghijauan gimana masyarakat kita belum gitu bah tapi kataanmu ya Sokriat penghijauan lagi kayaknya lebih seger bah jadi ada perubahan iya dipikir-pikir sama baju kan ini enak sekali kalau di Kabupaten ini dijadikan lahan penghijauan bukan hanya putih aja kapur sehari-hari itu bahkan ada panas gitu ya mungkin udah dipikir-pikir dibolak-balik Aba ini mungkin ingin juga untuk mendukung program mereka untuk penghijauan ini ya mudah-mudahan nanti kalau anak datang lagi ke sini akan Aba setuju lah untuk penghijauan anak-anaknya akulah saga sahabat reka sahabat teman-teman semua akulah saga sang petualan dalam meraih cita-cita Saga sahabat saga sahabat malas no way rajin belajar oke boros no way rajin menabung oke